Halo semuanya kembali lagi bersama gue Nah sebelum gue bahas tentang Seven Night 2 disini Jangan lupa ya kalian tekan tombol subscribe semoga akhir tahun bisa 1000 ya subscribernya karena agak lama ya nambahnya walaupun viewnya cepat ya Nah jadi disini kita langsung masuk aja disini gue mau kasih tau kalian cara farming ruby gold dan upgrade formation serta levelingnya biar cepat dan cara Transcend karakternya ya biar nggak stuck di level 30 aja jadi ini complete guide ya Nah pertama-tama untuk ruby kalian bisa ngerjain di bagian mission ya mission terus di bagian achievement ini ada kalau power kalian udah tinggi banget terus sebelum-sebelumnya chapternya kalian mengulangin ini bisa ya ini kayak gue Easy chapter 5 masih belum ya maksudnya belum kelar karena gara ada yang mati ya Nah jadi kayak gitu ya kalau misalkan di chapter berapa kalian ada yang mati itu biasanya harus ngulang sih lawan bossnya nah kayak gitu lumayan ya dapat 10-10 terus disini Hai nah selanjutnya kita bisa farmingnya di bagian field exploration ya sekalian disini kita bisa nge-farming xp-nya xp-equipment terus disini beda-beda ya terus disini bisa farming rune rune ya terus disini bisa farming elixir disini bisa farming rune juga nah disini bedanya kalau semakin tinggi powernya itu kita dapet itu ya dapet xp-nya juga semakin tinggi jadi kalau bisa kalian mainnya sesuai power kalian ya nih paling gampang biru terus ini ya oranye udah agak naik ya yang hijau saya juga dapat puluh paribu ya udah tinggi ini juga Hai kalau hijau ini kalau nggak salah dia ada mapsnya great maps ya namanya dapetinnya dari misi atau quest juga ada sih biasanya dapet kalau yang maps ini kalian bisa bisa beli ya di sini untuk maps kalau bisa dibeli di mole tiap tiap berapa jam kalian dia nge-refresh ya dan kalian bisa beli ya Nah jadi di sini di bagian di mole tadi kalian bisa beli Maps terus bisa beli-beli equipment juga potion the potion xp-xp pot juga bisa beli ya di sana nanti aja makanya nah di sebelah situ ya jadi terus jangan masuk lanjut dulu guys kita coba aja ya dulu di bagian field exploration Nah jadi sini ada tiga tingkatannya ada ada gold 25.000 50.000 sama 100.000 ditambah ruby 100 ya jadi tiap kali kalian ngompletin ini kalian bisa dapet sekitar 175.000 sama 100 ruby ya gue saranin kalau kalian udah kelar ini kalian mau pindah ke mana langsung pindah ya soalnya nanti progressnya hilang kayak progress drop ratenya dan lain-lain itu bisa hilang ya di sini jadi kayak gue saranin kalian misalkan mau farming xp pot nah kalian farming di sini sekalian equipmentnya juga nanti kalau pindah kemana ya jadi kayak diselesaikan diselesaikan aja dulu satu-satu daripada kalian pindah-pindah ya Nah di sini gua bakal nyontohin satu aja ya sekali aja ada field exploration habis itu kita balik kameranya deket banget ya guys rek 4 enak ada pesa tempat yaください akhir-akhirיד dipasang Hai gegok Tengg Terima kasih telah menonton! 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 ya guys untuk soulstone dan lanjutnya elixir ini kalian bisa buat naikin potensial ya potensial karakter kalian nanti ini buat attack buat event dan ini buat HP dan ini ada tingkatannya sendiri dan ini ada batunya sendiri ya aduh ada destruction shard nya juga ini bisa kalian dapetin dari drop biasanya atau enggak dari toko bisa kalian beli ya dari general shop di sini juga jualan sih ya di bagian friendship point dia ada arena dia nggak ada gold juga nggak ada common now dia nggak ada ya 50.000 jadi kayak gitu ya guys buat elixir ya kalau kalian mau upgrade ke tingkatan butuh destruction shard nya tadi nah untuk rune ini kalian divinity ya naikinnya banyak ada crit rate ignore defense resistance resistance efisiensi block crit damage block rate skill cooldown combo resistance combo change HP ada sematek ya Nah ini semua pakai ini ya pakai rune yang ada di Dungeons Hai tadi sini pastiin ya power kalian ada di bawah eh di bawah di atas recommanded combat powernya jadi kalau bisa ngelawan musuhnya dengan gampang ya Hai eh di sini experience juga udah ya ini buat xp pot ya yang jelas Hai kalian bisa lihat dropannya apa Hai kayaknya udah mulai worth it pas tier 5-4 sih guys lainnya dia masih dropannya masih poor xp poin ya Hai sama ya guys sama kayak tr2 Hai untuk dan jenis nah untuk rate ini dia dropin buku ya Hai buku kayak gini ya bukunya itu berguna buat naikin level formasi kalian ya Hai nah ini kayak tinggal kita buka aja nih juga ya lupa gua mainin ya lupa gua lihat tinggal kita mainin aja Hai nah formation di sebelah sini Hai nah ini kalian bisa mainin ya buat dapetin buku nanti kalau kalian udah menang sekali kalian bisa bisa auto-combat aja Hai tokombat Hai jadi biar usah ngelawan manual lagi ya Hai nah jadi gitu ya fungsinya untuk poor player rate single Hai untuk 8 rate ini kalian juga bisa dapat strategi buku ya ini juga kalau nggak salah kegunaannya buat naikin level formasi level formasi juga sih guys kita coba kita lihat butuhnya apa ya Hai Oh enggak ya yang ungu berarti Hai udah beres ya harusnya Hai habisnya dinesh ya Hai habisnya dinesh guys Hai dan kita kebagian rate 8 player Oh kalau yang ini dia anon ya bisa dapet buku Oceanic legion kingdom strategy atau demonic strategy book ya jadi ini diantara empat buku tadi drop-nya bisa salah satu ya Oke jadi kayak gitu ya untuk 8 player rate single dan untuk daily dungeon ini ini kalian main sama random sih biasanya Hai kalian main sama random terus ya kayak biasa ya guys drop-nya ini ya buat Hai buat naikin formasi juga sama juga jadi fungsinya ini dungeon dungeon yang disebelah kanan dan jen atau rate ya rate yang disebelah sini 4 player 8 player sama daily dungeon itu buat naikin formasi ya buat naikin level formasi kalian Hai biar lebih gampang ya mungkin soalnya lepkan peret agak berat ya 68000 Hai sedangkan gue masih 67000 ya susah ya guys Hai dan di sini friends kalian asap-sep aja ya buat Hai dapetin koin ya jadi kalian bisa jajan Hai Nah selanjutnya kita kebagian Celestial Tower nah disini kalian bisa dapetin 1100 ya kalau kalian udah nyampe floor 10 Hai maka bisa lihat hadiah-hadiahnya ya di sebelah kiri sini Hai ini dapet 5 equipment sombong tiket sama 500 perubi ya Hai lor 20 dapat 1100 lagi ya jadi kayak gitu guys Hai tes sebelum penutupan Hai mungkin pet kalian juga tahu ya pet di sebelah sini Hai karena bisa lihat efek-efeknya kayak gimana dan ini juga bisa di views ya soulstone Hai tuh views Hai jadi jadi yang lain ya pokoknya nggak kepake karakternya misalkan ini ya Oto views Kamen Max 99 Hai Nah kalau nggak kepake jadi kayak gitu ya guys Hai tuh bisa jadi yang lain juga ya Hai eh kita bisa topius greater Max Hai kaya lumayan kita dapat yang rare ya Hai eh kita butuh dikit lagi ya berarti yang ini Hai kebutuh alien Hai coba kita masih bisa lagi nggak aman Max eh nggak usah deh greater aja Hai nah jadi gunanya gitu ya kalau kalian nggak kepake soulstone-nya bisa kalian pakaian soulstone head juga kayak gitu ya jadi nggak beda jauh Hai soulstone-nya pet sama soulstone-nya karakter ya Kakalan bisa transen aja disini Hai kalau kalian ada ya ininya soulstone-nya Hai nah kayak ini ya kayak link gue udah ada transen lapan ya bisa sampai level 46 asalkan ada exp potnya bisa kita naikin sampai full-nya Hai ini putih soalnya gue pakai buat e-et-et-man e-etart Tiret ya karena bisa nge-stune boss-nya ya pakai elin dan macem-macem ya ada karakter yang bisa nge-stune boss-nya juga ya ultimate-nya Hai eh ini sebelum penutupan gue tetap pakai rudy ya kita tiga kali gacha dapet rudy Oke let's go guys kita skip aja kita dua kali gacha dapet rudy ya kita skip oke sekali lagi gacha lagi guys dapet rudy ya yang kita dapet rudy seharusnya wawah dapet rudy guys harus ada dapet rudy ya nah ini seset kah garanti legendari coba ya sekali lagi gila 140 baru dapet rudy ya Oh udah merah ya guys kalau udah merah gini udah fix dapet ya enggak bisa macem-macem ini aja pernah ya Oh gila Hai nah my choice iya iya siap dapet juga ya kira guys tuh dia mantap kita dapet rudy guys oke kita dapet rudy kita gacha biasa aja ya yang retap sekarang tanggal tanggal 15-16 ya 15 ya jadi kita nggak mau ngambil spike yang spike juga bagus sih sebenarnya ya dia dia bisa ngebekuin orang di arena tapi karena kita udah punya rudy kita lihat sekalanya dulu ya di buff oke nice lock rate Hai just me just me kasifnya inggris defense Oke not bad not bad dia bisa nge-de-buff ya mana ultinya ultinya nge-de-buff ya ternyata oke kita spesial aja langsung oh nice kita dapet lin yang rare ya oke 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 kita bisa gacha lagi ya itu total-total gue 140 di rate up 20 disini ya jadi hitungannya sama sekali lagi kita udah 170 kali gacha ya hai 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 gila guys kita udah 170 kali gacha dan baru satu ya karakter SSR ya oke kita set tim kita ganti aja bentar kita copot aja semua kita taruh di rudy ya oke 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 kita bisa beli disini ya buat exp potnya ya sekalian biar kalian tahu friendship bukan mana ya topas Oke topas ya oke 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 sekarang kita beli EleXIR aja juga buat Rudi Hai ya udah ya Nggak usah kita beli lagi Hai Rudn nggak terlalu berguna ya maksudnya suka jelek ya kalo run huh River di kita 8000 ya Oh sebenarnya ibu guys Rodi kita guys Kayaknya aku naikin darah dulu ya Oke Dan kita set timnya dulu Kita ganti ke Rodi Oke ya 48 ribu Masih 250 ribu guys Sedih banget Oke ini kita bisa ambil Oke jadi guys Sampai disini dulu ya Buat kalian mau nanya-nanya tentang Seven Knight 2 Boleh tanya kolom di komentar Kalau masih belum jelas Thank you banget yang udah nonton Sekali lagi jangan lupa subscribe Dan nyalain tombol notifikasinya Terima kasih